Mau es campur di kalapuasa, tapi takut kalorinya tinggi dan takut gulanya tinggi, ya tinggal bikin aja. Nih, nggak tanggung-tanggung semangkuk gede gini, percaya nggak? Kalorinya cuma 300an kalori lho. Yap, semangkuk gede ini lho, tinggi protein juga. Kenyang sampai sekenyang-kenyangnya nggak tuh? Cara bikinnya simpel. Pertama, tuang 250 ml air mateng ya. Ingat, kompornya itu jangan dinyalakan dulu. Satu bungkus agar-agar kayak gini, kan es campur tuh identik sama agar-agar tuh ya. Nah, ini termasuk rendah kalori juga lho, dan tinggi serat juga. Untuk tambahan proteinnya, gue pake 200 gram putih telur. Wah, agak amis dong agar-agarnya. Tenang, sasetan bubuk agar-agar tadi tuh udah ada perisa vanilanya, jadi bisa ngebantu ngurangin bau eneknya telur. Plus, gue tambahin lagi biar rasa dan warnanya tuh lebih wah perisa pandan. Dikita aja makanya, kebanyakan jadinya ya pahit. Kan emang nggak ada rasanya ini agar-agar. Nah, makanya gue tambahin sweetener disini. Satu saset, udah bikin manis kok ya. Kalau udah semua, tinggal nyalain kompor, pake api kecil aja. Biar teksturnya tuh jadi lembut. Cuman ya, ini kudu diaduk-aduk terus ya. Kira-kira ya 7 menitan lah. Nah, kalau udah mengental kayak gini, berarti udah mateng. Putih telurnya juga terlihat kayak bubur gitu. Tinggal tuang ke loyang, ya terserah mau bentuk apaan ya. Ini, kita diamin dulu, ini sampai mengeras. Jangan langsung taruh ke kulkas dalam kondisi berasap kayak gini ya. Pilek ntar kulkas lu. Tuang setengah sendok teh biji. Selasih. Terus masukin air dingin. Dan biarkan dia berkembang biak sampai membulet. Nah, ini berbentukan agar-agar telurnya tadi. Tenang. Aroma telurnya udah tersamarkan dengan vanilla dan pandannya. Teksturnya tuh padet ya. Nggak lembek. Dan ini cuakep banget. Tinggal kita potong dadu aja nanti. Es campur itu kan identik dengan buah-buahan juga kan ya. Nah, gue pake pepaya. Kalorinya itu rendah. Gulanya juga rendah. Tapi ya jangan sekilo juga diembat. Ya, sekitar 80 gram udah cukup. Terus, nah ini yang gue suka. Kolang kaling. Nah, di tempat kalian apa ini namanya? Banyak loh ya kasiat kolang kaling. Dan ternyata kalorinya rendah loh. Terus gue pake cincau hitam. Eee, jangan salah ya. Hitam-hitam gini ya punya banyak manfaat kesehatan loh ya. Dan punya kalori yang rendah juga loh. Buah selanjutnya gue pilih anggur merah. Nggak usah banyak-banyak pakenya. Karena ya, anggur itu punya gula yang tinggi. Dan juga ingat, jangan pernah kalian buang bijinya. Ya, biji anggur. Biji anggur itu punya segudang manfaat kesehatan juga. Ya, asal jangan sama tangkainya aja kalian makan. Kalau es campur itu kan identik dicampur susu kental manis tuh ya. Uh, enak banget. Nah, para pejuang diet nggak bakal mau pake itu. Kita maki belatnya ke whey protein ya. Gue disini pake isolat satu skop. Nah, terus airnya itu dikit aja ya. Biar teksturnya itu kental. Mirip susu kental manis gitu. Tuh kan, kental banget kan. Nah, ini udah mirip belum ya sama susu kental manis? Saatnya kita taruh es batu yang udah diserut. Dan kita taruh step by step agar-agar telur yang udah kita potong dadu tadi. Terus kita tambahin es lagi di atasnya. Terus taruh lagi agar-agar telurnya. Ini agar-agar, satu loyang kecil tadi. Itu gue taruh semua disini. Nah, terus tambah es lagi biar dinginnya tuh merata ya. Nah, baru kita tambah atasnya itu macam-macam pernik yang udah kita siapin tadi. Pertama, ada buah anggur plus biji. Bijinya ya. Terus buah pepaya. Tapi ya nggak pake biji disini karena agak alot biji pepaya itu. Pahit juga sih bijinya. Terus ada cincau hitam. Oh ya, kalau kalian mau pake cincau yang hijau juga boleh. Mohon dimaklumin ya kalau nggak rapi susunannya. Karena gue nggak pinter-pinter amat buat plating atau dekor makanannya. Nah, baru terakhir kita tuang susu kental. Eh, maksudnya way kental manis. Sekilas mirip susu kental ya. Rasanya juga gue pilih yang vanila. Biar mirip. Nah, es campurnya sudah jadi guys. Dan ini cocok untuk temen berbuka bagi kaum diet mania. Kalian tau nggak apa kurangnya disini? Apa yow? Biji. Biji selhasinya tadi itu lho. Gue lupa nggak campurin disini. Soalnya gue taruh di kulkas. Ya, maklum. Lagi puasa. Kadang nggak fokus ya. Nah, yang penting kita tetap taruh ya disini ya. Selasihnya biar dia nggak ngambek. Karena selasih itu juga punya banyak manfaat juga loh ya. Menu kali ini kaya akan protein, kaya akan vitamin, kaya akan mineral, kaya akan serat. Dan pastinya rendah kalori dan nggak ada penambahan gula sama sekali. Gulanya tadi murni gulanya dari buah-buahan yang segar. Dan manisnya juga ada dari sweetener dan susuenya tadi. Rasanya itu enak banget guys. Semangkok ini ya, semangkok gede ini ya. Langsung gue habisin. Tenang, sebenarnya ini cuma banyak airnya doang kok ya dari es batu ya tadi. Sedangkan kita saat berbuka memang kudu banyak minum air. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Buat yang nonton pas belum buka, tolong ditahan itu ilarnya ya. Silahkan coba resepnya dan share di kolom komentar kayak gimana rasanya pas kalian bikin. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax